Oke, asik Gue lagi megang sepatu Yang mirip banget sama salah satu sepatu yang nge-hype Kalau lo liat dari sebelah sini, lo pasti kebayangkan sepatu apa Harganya itu jutaan Nah, hari ini gue mau grebek ke vendor ini Nah, kalau vendor aslinya sih ada di Spanyol sana ya Tapi kalau ini adalah sepatu Saat, liat dulu Eagle Hari ini gue akan kunjungan Atau grebek vendor Eagle Gue akan tanya-tanya sama mereka Kenapa Eagle bisa bangkit dari kubur yang sudah cukup lama Nggak ngikutin tren Sekarang ngikutin tren keren banget Dan banyak buat inovasi-inovasi yang terjadi Juga collapse beberapa sama artis juga Dan juga ada salah satu artis yang agak kontroversi Nanti gue akan tanya langsung sama mereka Oleh karena itu, ayo ikutin perjalanan gue dan tim Untuk langsung mampir ke grebek vendor Kita akan mampir ke kantor Eagle Shoes Oke, gue udah sampe di kantornya Eagle Gue sama Mas Ivan ya Iya Mas Ivan ini bagian Markom ya Mas? Markom Markom itu bagian apa sih Mas kalau Markom? Markom sih ngurusin apa ya? Ngurusin branding Ngurusin branding ya Jadi yang memutuskan lo kolaborasi sama Young Legs Lo juga? Dari Markom Bukan dari gue ya Gue punya bos Nanti lu tanya kenapa harus Young Legs Iya Pasti bertanya Siap Tapi sejauh itu sebelum Young Legs kan ada slang Ada soalnya Terus denger-denger ada salah satu artis lagi kan? Ada lagi Boleh dibocorin gak? Boleh 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 Karena kita mau launching Rizky Fabia Iya Ada Rizky Fabia Banyak-banyak banget sih Banyak banget deh Oke siap Nah ayo kita masuk ke kantornya Boleh ya Mas? Temenin gue sekalian kenalin nih Boleh Apa aja apa aja segala macem Etops kita langsung masuk Ini kantornya Ini ada Kasih senyum dulu dong Senyum Ini inventory 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 itu berarti yang Merusin stok Merusin stok Eh kalau gudangnya dimana? Gudangnya kita gak disini Gudangnya kita ada di Bitung Bitung? Bitung itu namanya Tanggera Tanggera Oh Bitung di Tanggera Berarti ini dia tahu stoknya tapi gudangnya ada di Bitung sana Oke siap Kasih dadah-dadah dong Boleh Ya Enak banget ya Seger-seger ya kelihatannya Pasih Kasih Langsung Ini sales game Ini sales ya? Ini sales Halo Gimana kabar? Halo Ini saya kenalin ke GM kita dulu Oke GM Isi Pak Henki Ini GM kita Pak Henki Halo Pak Henki Halo Pak Henki Gimana reality ketemu Saya dilip Pak Henki dari Topscore Ini berarti Pak Henki ini GM nya berarti yang nge-handle semuanya ya? sebagai presiden direktur berarti adalah orang nomor satu masih ada yang atas lagi oh iya, tapi orang nomor satu di kantor inilah gitu ya pak ya nanti kita izin ngobrol-ngobrol sebentar ya pak ya kalau misalkan kita setting kalau memang masih ada waktu kita jalan-jalan dulu boleh boleh, silahkan ruangan maklumnya pintunya kayak di warnet ruangan maklumnya kita yang kerapis, sosial media ada bin bag segala ada akuarium enak nih kantor kantor kayak begini enak ya kapan topscore bisa kayak begini kantornya lagi ngedesain banner kayak gitu ya mas iya, semuanya desain kita kenalan sama bosnya ini adalah bos Marco bos Marco siapa namanya? mbak Cindy jadi mbak Cindy adalah atasan lo kira-kira gitu ya? jadi gue kalau mau nanya kenapa yang legs sama mbak Cindy nanya langsung kita sudah menduga ya? soalnya ini pertanyaannya dititipin sama para film topscore mereka nanya kenapa harus yang legs? padahal ada imam apa power gue? kita langsung ngobrol di sini di sana nanti kita nyalain lampunya oke, gue udah bertemu dengan dua orang hebat ya yang ilmunya pasti jauh dibanding gue dan gue harus banyak belajar dengan mereka berdua ada Pak Henki yang selaku general manager orang nomor satu di Eagle dan ada orang nomor satu di Markom kita ya mbak Cindy ya? namanya mbak Cindy saya mau nanya satu pak kenapa kantornya harus di sini pak? sorry, karena sebelumnya saya mampir-mampir ke Vendon itu rata-rata mereka lebih deket ke gudang ngedeket ke gudang nah itu pasti bapak punya alasan kenapa kan? karena di sini kalau di kota ya jadi orang kalau mau ketemu customer atau apa kita kan banyak juga seles-selesnya ke lapangan gitu jadi lebih mudah daripada kalau gabung dengan gudang biasanya gudang itu kan di pinggiran luar Jakarta jadi kalau gudang kantornya deket gudang atau gimana itu di Tanggrang atau Bekasi itu akan susah untuk perjalanannya ke lapangan operasional ya oke 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 nah kalau saya boleh tanya gak sih pak? sebenarnya kan pada saat apa? sebelum bapak menjadi orang nomor satu di Eagle ini boleh tau gak sih pak dulu backgroundnya apa? backgroundnya dulu saya bekas di Mitra Adi Perkasa ya oke, MAP ya? juga sebelum di MAPnya saya di Gilang Agung Persada di GES apa itu pak? GES, GES Watches, GES Baju brand GES Branded lah ya saya aja gak tau berarti bukan segmennya segmennya gua ya udah lama banget ya mereknya ya bukan sporty oh deh fashion oh GES oke i see siap 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 terus baru Eagle nih ya kalau Cindy backgroundnya sebelum ini saya handle Oakley Oakley oke kacamata ya? semua ya kalau Oakley terus Adidas terus ke sini nah tuh lu kalau belajar yang bener, kerja yang bener jadinya jadi orang penting kayak begini kira-kira pak ya enak mau bisnis ya kayak Imam dong bos sendiri kan? kalau kita kan tetep karyawan hitungannya tetep pulih ini nah saya mau nanya Mbak Cindy mungkin ya Mbak, kenapa harus yang Lex? ini titipan ya? karena menurut saya kalau Sleng oke lah dia punya masa sendiri yang mana kalau konser Dangdut ada bendera Sleng gitu kan tapi maksud saya kenapa harus yang Lex yang syarat akan kontroversi kira-kira gitu lah satu kenapa harus Lex? kalau ditanya balik kenapa enggak enggak Lex? gitu ya kenapa kenapa enggak harus Lex? kenapa orang melihatnya kenapa harus Lex? karena satu gini se karena gara-gara ini pertanyaan banyak netizen yang kepo nanyain nah itu yang mau aku ambil betul lo dapet attention oke jadi Eagle lagi cari perhatian betul karena Eagle nya udah terlalu tua kan brandnya udah dari tahun 86 jadi dari tahun 86 itu branding udah terlalu tua banget jadi kalau kita mau rebranding rebranding itu kalau di di bahasa Markom itu harus rebranding betul lo harus gak rebrandnya kalau dengan nama yang sama Eagle kita harus re-educate brandnya ya kita harus re-educate brandnya cara apa? gimana nih re-educate dari tahun 86 brandnya yang udah tua banget itu yang semua orang yang tau Eagle itu hanya di umur yang 28 ke atas minimal 30 tahun ke atas deh itu yang pasti kenal Eagle tapi saya tahu 30 tahun ke bawah saya tahu karena gue jualan iya karena gue jualan karena punya bisnis nah ya kan tapi kalau anak-anak halayak rame masyarakat itu yang tahu cuma 30an ke atas itu yang tau Eagle yang lainnya itu gak ada yang tahu waktu kita survei itu itu tidak ada yang tahu asli putus putus abis karena mungkin dulu maintenance nya kurang mungkin ya jadi dari gen X ke Y nya itu jauh gap nya ya maintenance nya oh gitu ini kita sebenarnya manajemen baru jadi sebelumnya itu manajemennya ya lebih manajemen lama ya orang-orang tua dan segala macemnya kita nih manajemen baru yang baru dibentuk dan baru ini tuh setahun kurang ya oh yes jadi dah setahun kurang jadi dari setahun kurang ini ya udah udah ada slang udah ada yang Lex sedikit lagi launching lagi kan risky ada yang lain jadi kenapa dan mereka itu konsepnya ada kolaborasi bukan brand ambasador itu yang harus aku tekankan karena kalau brand punya ambasador apa gampang gitu loh tapi kalau namanya kolaborasi itu tidak mudah gitu as a brand punya artis kolaborasi hanya brand Eagle dan lokal yang punya artis kolaborasi gitu coba aja cek yang lainnya brand yang lain itu semua brand ambasador oke mereka bayar untuk brand ambasador punya sepatu sandal kayak model apapun dia nggak bisa nolak nggak bisa ini pokoknya lo harus pakai gitu Eagle nggak karena aku aku balikin semuanya kita mau bikin konsepnya kayak adidas 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 bekerjasama dengan Farrell Williams dan Kanye West itu kolaborasi it's not brand ambasador iya iya tapi maksud saya adalah ya kenapa harus Lex kenapa Lex karena gara-gara itu kan banyak yang lain gitu ya betul contoh imam atau yaa karena kontroversinya dia itu satu kenapa kontroversi karena itu karena gara-gara dia banyak yang nanya kan kenapa Lex ke Eagle jadi lo pay attention kan yang orang nggak tahu Eagle jadi pay attention jadinya lihat Eagle gitu itu yang mau mungkin nanti ada aukarin semua segala macam yang bisa jadi enggak juga sih enggak juga jadi gini ada orang namanya influencer kayak gini Eagle itu mencari hero di bidangnya masing-masing hero di bidang masing-masing dapet poinnya yes kenapa slang waktu itu slang itu bukan karena grupnya jadi salah banget kalau orang berpikir karena aku ngambil slang karena slankersnya no oh no jadi ambil slangers itu karena legendnya dia oke jadi hero di bidang masing-masing dia legend as a rock star gitu Eagle adalah legend di sepatu sport dari tahun 86 namaisernya y Devi aku harus ketemu ketemu lah sleng ditutup selain itu yang aku liat bukan grupnya balik lagi tapi kami regeneration itu yang top abis jadi dari bapaknya jadi slanker Turun ke anaknya, anaknya kawin mantunya, ngerti 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 Itu yang gak putus Ya sebenernya Eagle butuh itu? Iya, jadi gue butuh mas bimbi, mas kakak yang bisa meregenerasi ke anak-anaknya dia Jadi dia tolong, yang itu, satu Terus kedua, kenapa harus Lex? Nah, abis setelah turunannya Slang nih, orang udah pada tau lah ya, gitu dengan legend sama ajan Gue harus mengembalikan anak-anak yang belum tau Eagle Gitu loh, kalo Slang juga yang taunya kan pasti gak bocah-bocah banget, gitu maksudnya 20-an kata Tapi segmennya Slang cocok sama segmennya Eagle Ini kan kita ngomong segmen ya? Masuk banget Masuk banget ya? Apa sih segmennya Eagle BC? Yes Oke, BC ya? BC sama dengan segmen topscore? Ya, BC Oke, makanya sepatu Eagle di topscore laku gitu ya? Ya, gitu kan? Nah, jadi kayak gitu, jadi marketnya kita masuk ke Slang Begitu bukan juga ke Lex Lex itu bukan anak-anak yang gaul yang liat dia Dia itu gini, kalo Youtuber, nah kenapa Lex? Aku harus cari sosok anak-anak muda itu semua digital Kita gak bisa lari, that's why topscore masuknya ke Youtube Oke, siap Kenapa bukan ke acara TV, eh CTI gitu kan ya? Nah, kenapa harus ke Youtube? Belom aja belum Belom ya? Belom ntar dibikinin segmen Oh my God! CTI jam 24.00 2.00 4.00 5.00 Nah, jadi Kenapa gitu? Karena gue harus masuk ke digital Sedangkan Harus cari influencer yang hero di bidangnya masing-masing Ya kan? Udah mulai masuk ya Kenapa, Hana? Influencer banyak Chandra Liawla, Skinny24 itu semua influencer Iya Tapi dia bukan bisa menarik masa Oke Dia hanya influencer untuk digital Oke Jadi misalnya dia punya konten, blablabla Tapi bukan menjadikan dia sebagai yang ngambil masa Ya 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 Yang punya masa digital Jadi manusianya itu gak bisa dipanggil? Gak, yang punya militan masa seperti Lex Lex itu militan banget masanya Oh gitu? Itu kalo kita ke daerah ya Itu yang tato bener-bener mukanya tuh ada Ah ya bener Kayak Messi mukanya di tato Seriusan Ada, ada Seriusan Lex itu militan Hanya Lex Dan kalo boleh bicara yang militannya Hanya dua youtuber yang punya militan masa Lex dan Reza Arab, Octavia Oke Kalo dibilang mau yang punya misi masalah Nah ini risetnya udah dalem Jadi pada saat gue tanya dia jawab bisa A sampai Z Gak bisa salah-salah noramarcom Nah itu tato Jangan bisa cuman bilang Wah kenapa harus ini Ternyata risetnya dalem ya Ya gitu Nah kalo dari bapak sendiri pak Ya Jadi kan Eagle kan sempet Turun banget nih pak Jadi ya saya pun baru tau Eagle Maksud saya dari dulu saya udah tau Eagle Cuman maksud saya Pas sekarang udah mulai masuk ya Shifting udah mulai shifting Udah berubah segala macem Baru-baru-baru ini aja kan Apa yang salah Bukannya salah Apa yang membedakan manajemen dulu Dengan manajemen yang sekarang bapak pilih? Jadi Sebetulnya Eagle nya Dari 12 tahun yang lalu Itu Sudah mulai Jatuh Mulai orang gak tau Jadinya Presiden komisaris kita Takeover Gitu ya kan Beli manajemen Oh oke gitu Maksudnya Di under penderanya Iya Oh oke GF itu GF Indonesia GF Indonesia Jadi Owner kita tuh yang mempunyai Fabrik Sepatu Nike Sama Converse Untuk export Oh Oke Jadi dengan kata lain Ini di manufakturinya barengan? Iya Sama Converse dan Nike Jadi dia punya merk lokalnya Adalah Eagle Ah Jadi lu gak usah khawatir mau naik kualitasnya ya Ya Nah Dari situ Sebelum di takeover Memang ya Eagle nya Sudah Sudah Mulai turun Sudah hampir turun jauh Gitu Jadi Setelah di takeover Kita Mulai lagi dari awal Gitu Mulai dari awal Dan puncaknya Sampai kemarin Selama Satu PKD Terus masuk 10 tahun Yang udah yang mau kedua ini Diganti manajemen baru lah Oke Untuk bisa lebih Maju lagi ke depannya Oke oke Nah Waktu itu Merek gak terlalu banyak Gitu Pada saat Eagle nya Pertama kali Mas Tahun 86 Sampai mungkin tahun 90-an Sampai mau Menyentuh angka tahun 2000-an Itu Merek gak terlalu banyak Masih banyak lokal ya Iya ya Saya inget mungkin Batak Eh Batal bukan lokal Mungkin Spotek Spotek Piero Dulu ada kan Kasogi Piero gak terlalu Piero masih baru-baru Iya Piero masih baru-baru 98 deh 1999 Sekarang ada Macem-macem kan Gitu loh Pecampuran di atas tahun 2000 ke atas Udah mulai tuh Banyak Nah disitunya Eagle nya udah mulai kalah bersaing Gitu Udah mulai kalah Karena ikutin zaman saat itu ya Masih Masih Lama Karena memang Pemilik yang dulu itu Dia mempunyai Pabrik sendiri Pabrik yang export juga Export sepatu adidas Jadinya Dia lokalnya udah gak terlalu Di touch lagi Nah setelah diambil alih oleh PTGF Nah kita mulailah melakukan hal tersebut Dan kita kali ini Untuk dengan manajemen baru Kita udah tahu Kita udah sama-sama Satu hati bahwa Tujuan yang kita ke depan adalah anak muda Oke Clear ya Jadi tujuannya adalah anak muda Oke Tapi Anak muda umur berapa sih mbak Kalau boleh tahu Range nya tuh Oke Kita sekarang Menyasarnya adalah Anak-anak generasi milenial kita ngomongnya ya Oke generasi milenial Berarti Kalau lihat dari survey Di Indonesia 50 juta orang Itu Kita kasih milenial Jadi Jadi Pasarnya itu hampir Hampir setengah dari 60% malah Lebih besar Itu pasar yang kuenya yang masih bisa diambil Itu Umurnya antara 15 sampai 25 tahun Oke 15 sampai 25 15 sampai 25 Itu pasarnya Gue masih masuk berarti Ini gue masih masuk Oh iya Hahaha Sungguh dong kita Siap Beda setahun lah Ini kedua-dua kan Jadi itu Jadi 18 sampai 25 15 sampai 25 25 yang disasar Nah segmentasinya BC Saya mau tanya lagi Kemarin itu sempat ada salah satu model Yang mirip banget sama Benchmark banget ya Menurut saya sama salah satu model Yang lagi nge-hype di Spanyol sana Nah itu Disebut aja lah Eagle Balance Nah apa yang membuat Itu di produksi Bukankah itu jadi seolah-olah Tapi gini ya Saya gak ngerti ya Saya kan nge-review Eagle Balance Mungkin udah liat reviewnya Atau belum Saya udah liat Banyak yang Saya disitu Saya muji Saya muji Seterusnya saya muji Karena ya Amati, tiru, modifikasi Silahkan Nah ini sah-sah aja gitu kan Namanya pasar persaingan Bebas gitu kan Atau juga ada bedanya di outsole Gitu kan Gak sama-sama banget Tapi kenapa Uppernya mirip banget Nah ini kan jadi pertanyaan Ada yang bisa jauh? Ya pada saat itu Dari tim desain Kasih kita beberapa model Salah satunya adalah Model Balance itu ya Jadi kita lihat Kita harus mengikuti perkembangan japan Ini lagi hot Apalagi di luar negeri Dan harganya gak murah Sedangkan orang-orang Iya Orang-orang Indonesia yang mau pakai itu Kita gimana mah Apapun mesti keluar uang Seperti itu besar Nah kita coba untuk akomodir Mereka yang memang Mau pakai mobil gaya itu Dengan harga yang terjangkau Jadi maka kita keluarkan lah produk Oke meskipun mirip doang ya Iya Oke Siap, siap, siap Dan kayak kacang sih Di topscore penjualannya kayak kacang gitu ya Sebenarnya kalau misalnya dibilang Brand luar gak banyak Niru sama ya Satu yang lainnya Gak juga Gak juga Makanya saya bilang positif Dari brand luar aja main contoh-contohan Main ngikut-ngikutan Jadi sebenarnya sah-sah aja Di era yang kayak begini mah Sah-sah aja gitu Paling unik-unikan di kampanye aja gitu kan Nah ini makanya orang mancomnya Mantep banget Nah ada pertanyaan terakhir Yang mau saya tanyakan ke Kedua belah pihak Cih kedua belah pihak Kedua narasumber Kedua belah pihak Kedua belah pihak Kayak pasangan ini Kayak lagi akad Kedua belah pihak Kedua belah pihak Kedua belah pihak Kedua belah pihak Saya mau tanya apa Gimana tanggapan Bapak Tentang Brand-brand yang ada di sekeliling Eagle Tentang peta persaingan Yang semakin Kenceng Dan Ya gitu lah Itu Untuk Bapak pertanyaannya itu Apa tanggapan Bapak nih? Karena kan saya udah mampir ke Kita sebut aja brand ya Kita udah mampir ke 910 Kita udah mampir ke Piero Terus juga Ada Ortus 8 sekarang Yang udah ngeluarin juga Sepatu-sepatu yang mirip dengan Eagle Dengan Specs Dengan Eagle Ada juga lifestyle-nya segala macem Apa tanggapan Bapak? Oke Kalau Menurut kami ya Kita melihat Semua brand Khususnya yang lokal Itu mempunyai karakteristis Masing-masing Spisialisnya Homey pet Dia kuatnya di anak sekolah Homey pet Tapi dia ada buat juga Spot Tapi gak banyak Oke 910 Lifestyle Running Running Terus Seperti Tomkins Back to school Specs Futsal Futsal sama bola Jadi Kita ada di Kotak masing-masing Kalau Eagle Lifestyle Running Sport Lifestyle Sport Lifestyle Jadi Looks like running shoes Gitu ya Looks like running shoes Jadi Even itu gak bisa dipakai running Tapi looks like running shoes Gitu ya Oke Oke Dan kita sekarang juga Sedang memperkuat badminton kita Sekarang lebih banyak lagi Top score juga Panen tuh Pak Badmintonnya Pak Jadinya badmintonnya sekarang Udah Tadinya cuma 1 tahun Cuma 3 model baru Sekarang udah ada Mungkin 12 Gitu Kita lagi perkuat Badminton kategorinya Gitu Dan badminton kategorinya Juga Pemainnya gak banyak Cuma play power Sama Lining Lining Tapi sekarang baru launching Gimana Pak Di MAP Kemarin waktu saya datang lanjut Ini Aztec Blannya Susi Susanti Aztec diambil MAP Diambil MAP Sekarang Gitu Oke Jadi gak terlalu banyak Jadi masing-masing Ada punya karakter masing-masing lah Gak menyerang Jadi kekuatannya ada di masing-masing Oke Jadi kalo kata pepatah Rezeki udah ada yang ngatur Gitu ya Pak ya Iya Kira-kira gitu Jauh ya Jadi kadang-kadang Kadang-kadang misalkan Ngomongan zaman dulu ya Iya Iya Kadang-kadang Spek mau main sepatu Badminton Dia pasti ada kesulitan Iya Pasti dia kesulitan Karena ada segmennya sendiri Iya Dan bisa jadi dia gak expert Di bidang itu ya Pak Oke 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 Nah untuk Mbak Cindy Apa yang akan dilakukan di tahun 2019 Khususnya untuk kampanye-kampanye Apa ada Collapse lagi Atau gimana? Oh ada Kalo Collapse gak berhenti Tahun ini ada Ada tiga Ada tiga Yang boleh dibocorin Atau semuanya boleh dibocorin? Enggak Enggak Rizki yang pada pasti Yang dalam waktu deketin nih Rizki Karena kita melihatnya dia hero di Justin Bieber Indonesia lah Widih Tapi itu memang terbukti Sepatunya Rizki itu sudah kejual 5 ribu Di distributor kita Emangnya udah di launching? Belum Oh belum Sudah di booking Sudah di booking Jadi udah di booking Jadi maksudnya Memang Ehm Masanya sekarang ini Memang lagi masanya iki banget lah Gitu loh Orang-orang Jadi perempuan-perempuan lah Yang ini segala macem ya Itu you know Jadi K-pop-an itulah Gitu kan Oke 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 Setelah ini kita punya Ada satu Figure anak-anak Anak-anak? Yes Kita punya sepatu sekolah juga kan Sepatu Ya Ada anak-anak Dan ada satu lagi Ehm Artis Juga Tapi juga Oke banget Di digital Dan ya Tunggu lah pokoknya Oke Siap Ada lah pokoknya Ada Jadi kalo collabnya tetep jalan Tetep pasti ada Cuma ada yang new dari kita Ada yang 2019 adalah Kita akan masuk ke pasarnya yang Jadi gini Kalo masuk ke anak-anak muda Aku harus memposisikan Gue ada di anak-anak muda Lagi demennya Gue lu banget gitu ya Yes Gitu loh Kini kamu banget Itu hashtag Eagle Wih siap Kini kamu banget Kini kamu banget Jadi Sekarang campaign-nya Eagle itu adalah Lebih baik lo beli lokal original Dibandingin lo beli branded 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 tapi KW Sama aja harganya Bahkan lebih mahal Branded KW Nah jadi kalo ditanya Tadi tanya ke Pak Henki Competitornya Eagle itu sebenarnya apa? Competitor Eagle itu bukan brand lokal Kita tidak sama sekali Gak berkompetitor dengan brand lokal Competitor Eagle adalah Brand Internasional tapi KW Ini baru markom nih Ini baru markom nih Luar biasa Gapercuma emang Gitu Gitu loh Nah jadi gimana caranya ngebeat itu semua Gitu Karena anak-anak muda sekarang tuh Lebih pede mau pake Nike-nya main cong kiri ke sana Sampai adidasnya Adidasnya strip 4 Gitu Gitu kan Nah yang penting dari jauh itu Wih naik ke adidas Gitu kan Nah itu Nah itu kita harus lawan itu Gimana caranya Jadi gue harus masuk ke Komunitas ke anak-anak muda Yang apa sih yang mereka seneng Jadi yang barunya Kita akan masuk ke Kita akan kerjasama dengan Culture Kayak gravity lah Oke 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 Terus masuk ke skateboard Community lah Yang anak-anak muda itu Memang lagi ngeliat Jadi gabungan antara musik sama sport Tapi lebih kayak Ya kayak gitu Oke oke Cool sih Akan keren nih brand itu lagi Dan saya ngerasanya sih Sejauh ini di sosial media juga udah mulai aktif Ya kan Udah mulai aktif Terus juga udah Udah keren lah gitu Cuma saya ada request pak Kalo seandainya main nanti Collapse Boleh dong Udang Topscore TV Kalo misalkan mau launching Rizky Kan Rizky Febia nih Kapan? Di go public? Mau press conference atau apa? Udang Topscore TV Wani Piro Harusnya dia Wani Piro ya? Dapetnya apa Eagle? Wah gitu kan Oh sama emak-emak Jelas banget lilasnya Dapetnya apa? Cabel ada Oke siap Oke Itu aja diskusi kita Saya mau mampir lagi Ke kantor Eh ke ruangannya Desainer Silahkan Biar kita bisa ngobrol-ngobrol Dengan desainer-desainer disana Biasanya kan anak-anak kuda juga Kami kan Nah itu aja Oke Tops Lanjut Ke lantai atas Kita bisa ketemu sama desainer Dah Thank you Bye Oke gue udah sama para desainernya dari Eagle Kasih salam dong Hai Perkenalan satu-satu lah Dari sebelah kanan Mbak yang berjilbab Asik Kenalin nama saya Honey Biasanya megang kategori back to school Back to school Sampingnya Gue Iksan Mas Iksan Khusus kategori running Sampingnya Mas Iksan Gue bawa Bawa yang gini Gue megang kategori lifestyle Lifestyle ya Gue Melisa Gue pegang kategori lifestyle Sebenernya lebih fokus kesitu Cuman sekarang Ya ngawas mereka-mereka ini Oke Gue bisa Kalo ini bagian badminton Oke Bagian badminton Gue mau nanya satu hal Biasa nih Kalo gue ketemu sama desainer Gue pengen nanya Lulusan mana sih? Mbak lulusan mana Mbak? Trisakti Trisakti? Oke Gue Itenas Cuman bos gue nyuruh Trisakti Jangan lupa Gue jadi klub Trisakti Oh jadi dari Itenas yang Trisakti Lu bro? Gue Trisakti Trisakti Gue juga Trisakti Mas? Itenas Itenas, Trisakti, ITB Itu-itu aja rata-rata desainer Dan biasanya mereka saling kenal Kenapa harus Eagle Balance itu mirip banget sama Balenciaga Saya bisa jawab Atau ini buah karya siapa nih? Gue kayaknya ini tanggung jawab Gakasih ya Kalau Balenciaga itu sebenernya Dari sini bukan kita yang desain Oke gue tau dapet poinnya Oke gue dapet poinnya Cuman karena Untuk mengikuti tren yang ada aja Jadi kita coba dua model seperti ini Oke Nah Kolaborasi berikutnya ada Sepatu dari Rizky Fabian Siapa yang create? Merah Sepatunya boleh gue ambil gak sih? Ini adalah sepatu dari Yang collab sama Rizky Fabian Dijadulkan launching 15 Maret 2019 Di Sumarecon Mall Di Sumarecon Mall Mungkin kalo nanti kita diundang bisa lah ya Siapa yang desain? Lu ya? Gue Inspirasi dari mana mas? Dari Berada Iya Sekarang Lu lu sambil dengerin lagu Iya Biar di internalisasi Iya kalo dari Desain Inspirasinya dari Global Trend Oke Global Trend Itu kan Lagi nge-hype yang kayak begini ya Sol-sol tinggi ya Itu satu Yang kedua Dari Rizky-nya sendiri Dia pengen banget punya sepatu Dead shoes Yang ketiga Kenapa warnanya ada dua Karena ini Hitam dan putih itu yang Netral banget warnanya Oke Jadi kita pakai warnanya Oke siap siap Ini akan tersedia di pasaran Pertengahan bulan Maret lah kira-kira Oke Pertanyaan terakhir Gue mau tanya Kemarin itu Pas Sleng Itu sebenernya sepatunya itu Udah ada baru Jadi desain Di desain Jadi di branding Sleng Atau memang di create Oleh masing-masing sosok Si kakak apa Bim-bim apa Apa segala macem Kan lu pasti nge-desain dulu kan Atau Udah ada hyperfit Tempel kakak Udah ada Ini Tempel ini Karena gue secara bisnya juga Ngerti-ngerti dikit lah Gitu kan Mbak mungkin bisa jawab Mbak Kalo Kolaborasi Sleng kemarin sih Kita dari awal Oh dari awal Ngedesain dulu Baru kita sama-sama brainstorming Sama mereka Mereka maunya apa Terus kita tuangkan dalam Sketch Idea Tapi ada Juga sih Produk yang Udah ada Cuman mereka mau custom lagi Oh iya Satu Ada lagi Lo terinspirasi ngedesain sepatu dari mana sih? Apakah lo lagi naik motor sambil galau gitu kan? Kira-kira gue pertama lo dari keluarga gue ya Emang tercukupan Hahahaha 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 Soalnya itu Itu kan Menstimulasi otak gue Kreatif gitu kan? Jadi lo nyampe ke rumah Ada makanan Iya kan? Air minum ada ini Wah Gaji gue gak cukup Mesti kreatif nih Akhirnya gue liat gedung-gedung Arsiteknya bagus kan Gue coba tulangin di sepatu kayak gimana Oh gitu Berawal dari keluarga gue sih Oke Yang nonton Mungkin masih semangat Untuk Jangan lupa subscribe channel Topscore TV Yang subscribersnya itu sudah mencapai 100 ribu dikit lagi Nah video ini juga ditonton ya Minimal Minimal banget gue cap 50 ribu lah minimal banget nonton So iya terima kasih Kasih salam Hai Eh salam Kasih salam perpisahan ke viewers semua Bye Bye